Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli as-sohabati rasulillahi ajma'in Amma ba'du Faya ayyul hadiruna al-kiram Usikum wa nafsi bittakuwa Allah Ittaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kariim Wa huwa asdaqul qailin A'uzubillahi minashshaytanirrajim Yikhadi'un Allah waladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun Fi quloobihim maradum fazadahum allahu maradah Walahum azaabun alimun bima kanu yakzibun Wa qala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Addibu awlaadakum wa ahsinu adabahum Hadirin jama' salat jumlah yang mulia Berjuang kita sungguh-sungguh Semoga senantiasa Bertambah ketakuan kita kepada Allah Dalam setiap kesempatan Bertambah kesyukuran kita Atas segala nikmat yang didapatkan Bertambah kesabaran kita Atas segala derita yang ditimpakan Dan bertambah pula ketawaduan kita Atas segala pencapaian Siapa yang pandai bersyukur Allah Tambah karunia itu Siapa saja yang kufur Tak pandai berterima kasih Allah akan ambil karunia itu dari jalan Yang boleh jadi tak pernah diperkirakan Salawat beriring salam Semoga senantiasa dilimpahkan Keherbaan junjungan kita yang mulia Habibana wa maulana muhammad Allah Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih Intisari khutbah yang singkat ini Khatib tuliskan di Hikmah Republika Berjudul mengajarkan kemunafikan Kenyataan yang kita hadapi Dalam kehidupan Hadirin jama' salat jumlah yang mulia Amanah yang paling berat Allah berikan kepada kita Untuk dipertengungjawabkan Kelak yaumil akhir adalah Anak-anak kita Kalau titipan yang lain Mungkin boleh kita tolak Bahkan menjadi pemimpin Di satu tempat pun Boleh kita tolak Tapi kalau sudah Allah Titipkan anak-anak kepada kita Tak bisa kita tolak Dia harus kita jaga Kita rawat Kita besarkan Dan kelak dipanggil Diambil oleh Allah Dan harus dipertanggungjawabkan Oleh karena itu Mendidik anak itu Seperti menanam pohon Panjang sekali prosesnya Mulai dari yang paling awal Kita pilih tanahnya yang subur Bibitnya yang bagus Setelah ditanam Disiram dan dipupuki Tidak sampai disitu Kita harus bikin pagarnya Kita harus jaga Cuaca berganti Silih berganti Bisa merusak tanaman itu Sampai nanti dia berbuah Karena itu menanam Itu mendidik anak Seperti menanam pohon Siapa yang menanam Dia yang memanen Apa yang kita tanam Itu yang kita panen Karena itu khatib tuliskan Ini mengajarkan Kemunafikan Sebagai introspeksi Terhadap diri sendiri Kegundahan yang terjadi Di tengah masyarakat kita Sadar atau tidak Mau atau tidak Boleh jadi Kita sedang mengajarkan Kemunafikan Kepada anak-anak kita Lalu suatu hari Kita akan bertanya Kenapa jadi begini Hasilnya Kalau jujur Kita melihat Kenyataan Apa yang menimpa Para pemimpin kita Sebahagian Baik itu Politisi Pejabat Penguasa Kepala daerah Beratus-ratus Orang ditangkap Sama KPK Masuk penjara Tuduhannya korupsi Menipu Menghianati jabatan Karena itu khatib Menuliskannya itu Mengajarkan Kemunafikan Dan kita tidak Menuduh orang Tapi menuduh Diri sendiri Supaya jadi pelajaran Jangan-jangan Memang kita sedang Mengajarkan Kemunafikan Kepada anak-anak kita Kalau itu yang kita lakukan Jangan kaget Guru kita yang terhormat Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin Selalu mengingatkan kita Pendidikan itu Panjang prosesnya Tidak seperti dokter Yang disuntik Hari itu sembuh Dan nanti sore Langsung terlihat Instan hasilnya Tapi kalau pendidikan itu Akan terlihat Hasilnya 15-20 tahun Yang akan datang Artinya apa Apa yang dihadapan Kita hari ini Perilaku sikap Tanggung jawab Para pemimpin-pemimpin kita Itu adalah hasil Produk dari pendidikan 15-20 tahun Yang lalu Dan kalau kita Masih juga melakukan Hal yang sama Tahun ini Maka tengoklah 15-20 tahun Yang akan datang Kita akan Menuai Hasilnya Hadirin jamah solat Jumat yang mulia Khotib menyampaikan Ada empat Kemunafikan Mana yang Kita ajarkan Dan jangan sampai Ini kita ajarkan Kalau hari ini Kita ajarkan Ini berubahlah kita Karena kita juga Nanti akan Mempertanggung jawabkannya Yang pertama Khotib menyebutkannya Sebagai Kemunafikan Individual Kemunafikan Individual Atau Personal Dan Rasulullah Selalu menyebutkan Ini Ayatul Munafiku Salatah Anda orang Munafik itu Ada tiga Kalau dia bicara Dia berbohong Kalau dia berjanji Dia ingkar Kalau dia beri Percayaan Yahyanat Ini personal Setiap orang Dari kita Berpeluang Jadi pengkhianat Berpeluang Jadi pendusta Berpeluang Juga orang Yang mengingkari Artinya apa Setiap orang Dari kita Berpeluang Jadi munafik Dan bukankah Kita sebagai Ayah Melakukan Mengajarkan Kemunafikan Ini kepada Anak kita Di rumah Bukankah Pernah seorang Ayah mengajarkan Nah jangan Kau merokok Tapi setelah Keluar dia Dari rumah Dia juga Merokok Apa yang diajarkan Dan anak Tahu ini Bahwa ayahnya Berkata Tapi tak sesuai Dengan perbuatannya Bukankah Kita juga Mengatakan Dan menyuruh Anak Berangkat kau Ke masjid Solat Di masjid Tapi ayahnya Tak ikut Melakukannya Ini Kemunafikan Personal Siapa Yang ditipu Sebenarnya Kita menipu Anak-anak kita Kita berhianat Kepada anak kita Dan sungguh Kita sedang Menipu Allah Subhanahu Ta'ala Tak sadar mereka Sebenarnya mereka Tipu dirinya sendiri Kalau dia suruh Anaknya berbuat Baik Dia tak baik Sebenarnya Dia yang dia tipu Karena suatu hari Nanti dia matang Kenapa kau Tak jadi anak baik Padahal dia sendiri Yang majarkan Keburukan kepada anak Yang pertama adalah Kemunafikan Personal Yang kedua Adalah Kemunafikan Sosial Kemunafikan Sosial Yang pertama Kemunafikan Individual Anni fa'kul fardi Yang kedua Kemunafikan Sosial Anni fa'kul jitimai Kalau Kemunafikan Personal Individual Itu dilakukan oleh Satu orang Terhadap orang lain Tapi kalau Kemunafikan Sosial Dilakukan oleh Orang banyak Sekelompok orang Komunitas Atau banyak Sistem yang Melakukannya Sadar atau tidak Mau atau tidak Kita melakukan Kemunafikan Sosial Terhadap Anak-anak kita Bukankah Sebulan yang lalu Ramai diperbincangkan Bagaimana Anak-anak kita Harus mendapatkan Sekolah yang unggul Ingin sekolahnya Yang favorit Ada sistem Zonasi Sebenarnya Dia tidak berhak Dapat ke sekolah itu Tapi karena Dia pengen Anaknya sekolah Di situ Maka dimanipulasi Data keluarga Dia adakan Kebohongan Kedustaan Terlibat Banyak orang Di dalamnya Ada pihak sekolah Ada pihak Pemerintah daerah Ada pihak ini Pihak itu Masyarakat Melakukan Kebohongan Dan inilah Yang disebut Dengan Kemunafikan Sosial Khusus kita Di Kota Bogor Pemerintah Kota Bogor Melakukan seleksi Ricek Kelapangan Betulkah data itu Dipalsukan Wali Kota Bogor Bilang apa Betul Dan dia sendiri Yang mengecek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dimana kita berada Membatalkan Kelulusan 5.000 Hampir calon Anak didik baru Yang memilih Sekolah Pemerintah Karena datanya Dipalsukan Inilah Kemunafikan Sosial Yang kita sendiri Semua menerimanya Tapi ingat Dalam setiap Kemunafikan Itu ada Kezoliman Yang mestinya Ada orang Miskin bisa sekolah Dekat rumahnya Tapi karena Diambil oleh Orang-orang Kaya Yang berduit Atau orang Yang zolim Dia tidak Mendapatkan Haknya Disinilah Kezoliman Itu datang Dan ini Berat tanggung jawabnya Di hadapan Di hadapan Allah Orang kaya Memang bisa Melakukan Apa saja Penguasa Juga bisa Berbuat Apa saja Tapi akan Ada masanya Kelak nanti Dia akan Diminta Pertanggung jawaban Sistem yang Baik Bisa membuat Orang buruk Menjadi baik Tapi sistem Yang buruk Bisa Merusak Memaksa Orang-orang Baik Menjadi buruk Terkadang Kita tidak Punya pilihan Orang-orang Jujur Disingkirkan Orang-orang Yang mau Tulus Mengikuti Aturan Itu tidak Mendapatkan Kesempatan Karena ada Kemunafikan Sosial Yang dimaklumi Oleh Orang-orang Banyak Kalau ini Yang kita Ajarkan Kepada Anak kita Percayalah Kita sedang Menyiapkan Para penipu Untuk 15 tahun Yang akan Datang Kita sedang Menyiapkan Para koruptor Yang tega Dan zolim Mampu Berbuat Apa saja Merugikan Orang lain Kenapa Kita ayahnya Kita gurunya Yang mengajarkan Kemunafikan itu Kepada mereka Yang ketiga Khotib menyebutkannya Sebagai Kemunafikan Intelektual Ini khusus Kepada Para alim Para peneliti Para dosen Para guru Dan ini Persoalan Bangsa kita Hampir-hampir Kita sulit Keluar Dari celah-celah Dimana terjadinya Kemunafikan Pelagiasi terjadi Dimana-mana Orang-orang yang Ingin mendapatkan Gelar profesor Tidak mampu Menembus jalan Kecuali dia Melakukan kecurangan Banyak terjadi Kongkali Kong Atau sindikat Hanya untuk Mendapatkan Jurnal internasional Terindikasi Sekopus Apa yang Mau dilakukan Kalau tak dilakukan Tak dapat Profesor Dan kalau pendapat Profesor Dengan jalan yang Benar itu Betapa sulitnya Seperti mencari Jarum di tengah Tumpukan-tumpukan Pasir Tapi bukan Tidak ada Orang-orang yang Lurus tetap Mengejar Dengan jalan yang Benar Tapi kalau Ini dilakukan Seorang alim Merujuk Sebuah pendapat Tanpa menyebutkan Rujukannya Dan dia membuat Karya ilmiah Tanpa benar Rujukannya Dia pelagiasi Dia tutupi Kebenarannya Ada dusta Di dalamnya Inilah Yang disebut Dengan Kemunafikan Intelektual Kalau para alim Para ulama Para cindikiawan Orang cerdik Pandai itu Sudah tak jujur Mampu Mengeluarkan Pendapat Yang menyimpang Mengikuti Liarnya Pemikiran Yang sesat Mengatakan Bahwa Al-Quran Bukan dari Firman Allah Tapi ciptaan Nabi Muhammad Betapalah Terjadinya Kemunafikan Intelektual Dan ini Bukan hanya Merusak dirinya Tapi merusak Umat islam Secara keseluruhan Di negeri barat Sedang terjadi Marak-maraknya Pembakaran Al-Quran Di negeri barat Di swedia Sengaja dibakar Untuk menimbulkan Amarah kita Umat islam Tapi yang melakukannya Itu orang-orang Kapir yang membenci islam Tapi kalau Para cindikiawan Peneliti orang-orang islam Menipu Atau tidak jujur Terhadap data Yang dikemukakan Asalkan mendapatkan Isi perut Yang diharapkan Maka rusaklah Islam yang kita Cintai Dan kita muliakan Yang terakhir Kemunafikan yang Khatib sebutkan Dalam tulisan itu Adalah Kemunafikan Spiritual Kemunafikan Spiritual itu Tidak merugikan Siapa-siapa Bahkan Ia bisa Menguntungkan Siapa saja Karena sebenarnya Tidak dirasakan Atau tidak Terlihat Ada yang merugikan Tapi sebenarnya Yang dirugikan Adalah dirinya sendiri Apa yang Khatib Maksudkan dengan Kemunafikan Spiritual itu Adalah Ketidakjujurannya Kepada Tuhan Dia tidak Merugikan manusia Dalam sebuah Hadith seruwayat Yang agak panjang Dari Imam Muslim Dalam Kitab Riyadus Salihin Dikutipkan Oleh Imam An-Nawawi Kelak diyaumil akhir Akan ada Tiga orang Orang pertama Yang dimasukkan Kedalam neraka Bahkan Habib Ali Jupri Menyebutkan Dia pertama Masuk neraka Sebelum Fir'aun Siapa dia Yang pertama Adalah Seorang yang Mati syahid Kenapa rupanya Begitu sampai Nanti dihadapan Allah Di pengadilan Nyarabul Jalil Ditanya sama Allah Kau siapa Aku seorang Mujahid Syahid Bisabilillah Apa yang kau Lakukan dengan Saya berperang Membeli agama Dan aku mati Kata Allah Tidak Sebenarnya kau Berjuang bukan untuk Syahid Bisabilillah Tapi karena Ingin dipanggil Sebagai orang yang Pemberani Dan kau sudah Dapatkan Menjulukan gelar Itu di dunia Itulah bagianmu Dan diperintahkan Kepada malaikat Angkat Serat dia Lemparkan dia Ke neraka Yang kedua Siapa Orang yang Kaya Dermawan Banyak orang Banyak orang Diuntungkannya Terkenal Namanya Di mana Mana Lantas Allah Tanya Apa yang kau Perbuat Dengan kekayaanmu Aku bantu Orang-orang Miskin Orang-orang Lapar Aku bangun Sarana Ibadah Dan pendidikan Dan Orang Sangat Mendapatkan Manfaat Dari yang Aku lakukan Allah Berkata Kepadanya Tidak Kau sebenarnya Hanya ingin Mendapatkan Sanjungan Saja Dari manusia Dan kau Sudah dapatkan Di dunia Bahkan Namamu Ditempel Di mana Sebagai orang Yang berjaya Dan berguna Bagi masyarakat Sebenarnya Bukan Karena Aku Kau Lakukan Tapi Karena Kau Mendapatkan Sanjungan Dan Dia Perintahkan Malaikat Saya Lemparkan Dia Kedalam Neraka Dan Yang ketiga Orang Yang ketiga Ini adalah Seorang Alim Seorang Qari Yang Ia Mengajar Al-Quran Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Dan Ia Dikenal Sebagai Seorang Ilmuwan Ulama Yang Ternama Lantas Allah Bertanya Kepadanya Apa Yang Kau Lakukan Dengan Ilmu Dan Ia Menjawab Aku Lakukan Ini Mengajar Agar Orang Pandi Baca Quran Agar Orang Mengerti Tentang Agama Dan Orang Banyak Yang Kucerahkan Mendapatkan Ilmu Dan Kehormatan Semata Mata Kerenamu Ya Allah Tapi Allah Berkata Tidak Sebenarnya Kau Lakukan Itu Agar Kau Dipanggil Seorang Ulama Cerdipan Sebagai Ia Membohongi Allah Padahal Di hadapan Manusia Ia Terpuji Sebagai Kesimpulan Oleh khutbah Yang singkat Ini Pemuslimin Apa Yang Kita Ambil Pelajaran Kemunafikan Itu Artinya Ada Dusta Di Antara Kita Sesama Manusia Bahkan Diantara Diri Kita Sendiri Kalau Kemunafikan Ini Kita Ajarkan Atau Kita Anggap Sebagai Sesuatu Yang Biasa Terhadap Anak Kita Percayalah Suatu Hari Kita Akan Menuhinya Siapa Yang Menanam Keburukan Dia Akan Mendapatkan Keburukan Siapa Yang Menanam Kebaikan Dia Pasti Akan Mendapatkan Kebaikan Hal Jeza Ilal Ihsan Bukan Kebaikan Hanya Pantas Dibalas Dengan Kebaikan Semoga Kita Diberikan Allah Kekuatan Untuk Mendidih Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Mereka Tegakkan Agama Allah Di Muka Bumi Mereka Lakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dan Kalau Kita Mati Besok Mereka Masih Rukud Dan Sujud Dan Mereka Mengucapkan Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Di Muka Bumi Dan Hidup Mereka Demi Umat Dan Bangsa Ini Barakallahu Liwakum Fil Quran Al-Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Minal Ayati Zikril Hakim Wa Takabbal Alhamdulillah Lazi Anzal Alkitab Arsalarahu Suruh Salahu Bilhuda Wa Din Al-Haqq Li Zuhru Ala Dini Kulli Walau Kariha Al-Mushri Kun Ashadu Anla Ilaha Illallah Dau La Shariqa La Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammadan Abadu Wa Rasul Lain Nabi Yab Allah Allahumma Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Mawlana Muhammad Wa Salli Wasallim Wa An Kuli Sohabati Rasul Allah Ajma'in Amma Ba'adu Faya Ayuhal Hadiruna Al-Kiram Usikum Wa Nafsi Bittak Allah Ittaqu Allah Hakk Tukatih Wa La Tamutun Illa Wa Antum Muslimun Fa Allah Ta'ala In Allah Wa Malai Allahumma Salli Ala Muhammad Ala Muhammad Kama Salli Ala Ibrahim Ala Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Ala Ibrahim Kama Barik Ala Ibrahim Ala Ibrahim Fih Ala Al-Alamina In Naka Hamid Majid Amin Ya Allah Ya Rabb Al-Alamin Allahumma Fir Lil Mukminin Wal Mukminat Wal Muslimin Wal Muslimat Al Ahiyyai Min Hum Wal Amwad In Naka Sami Un Kari Mujib Da'wat Uyya Qadi Al-Hajat Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kura Ta'ayun Wajalnalil Muttakina Imama Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqina Adabal Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ibadallah Inna Allah Ya'muru Bil Adil Wal Ihsan Wa Ita Idh Al-Qurba Wa Yanhani Al-Fashyai Wal Al-Munkar Wal Ya'idhukum La'an Lakum Tazakkarun Fazir Kullah Adhima Yazhkurkum Waskuru Ala Ni'amah Al-Fashyai Wala Dhikrullahi Akbar Wallahi A'la Huma Tasna'un Aqim Assalah